Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang menyangka, Esti yang namanya sedang menanjak menuju popularitas tiba-tiba tersandung kasus prostitusi. Bahkan pihak keluarganya pun terkejut dan tak percaya Esti yang sedang meniti karir di ibu kota terjaring bisnis prostitusi. Menurut pernyataan pengacaranya, Esti sedang menjalani masa cuti hamil. Lantas, benarkah saat tertangkap Esti sedang berbadan dua? Siapakah suaminya? Hingga saat ini pedangdut berusia 21 tahun tersebut status pernikahannya masih misterius. Ya, 18 Februari 2016 menjadi tanggal yang mungkin tidak akan dilupakan oleh Esti kelepak-kelepak. Karena di tanggal itu, di dini hari, tiba-tiba ketika berada di sebuah hotel di Lampung, datanglah penggerbekan. Nah, akhirnya tersetiar kabar katanya Esti kelepak-kelepak terlibat prostitusi online. Benarkah? Untuk itu, siang hari ini kita sedang menghadirkan Esti kelepak-kelepak. Ayo Esti. Halo. Cantik loh. Oh, luar biasa. Beneran. Terima kasih loh. Lebih gemuk dari sebelumnya tapi justru lebih cantik. Mungkin auranya kali ya, keluar. Mungkin. Aura senang, aura bimbang, aura bingung. Aura gaib kayaknya. Aura gaib. Nih, kalau gitu kita kasih sesuatu dulu deh. Nih dia. Gelasnya sih gelas biasa. Tapi airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air kejujuran. Minum nih. Minum. Minum. Ini ngomong-ngomong pakai si Anida kan? Enggak dong. Enggak dong, si Anida. Si Anida menerim. Iya. Wih, dius. Gak tau ya? Setiap tetes demi tetes yang telah mengalir di tubuh mulusmu, Esti kelepak-lepak, akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan... Kejujuran. Kejujuran. Esti mah orangnya jujur. Jujur. Eh, ada pepatah dulu, Eti. Eti si gadis jujur. Eh, Eti si gadis jujur. Itu Eti jaman dulu. Kalau Hesti yang jaman sekarang, entahlah. Tapi sekarang jujur ya. Jujur dong. Bahwa 18 Februari lu ngapain di Lampung? Hah? Ngapain? Mau tau yang banget emang? Mau lah. Lampung gitu. Lu karir di Jakarta? Asti mana lu palki gua? Asti Ciwidei. Ciwidei, Bandung. Berkarir di Jakarta. Ngapain subuh-subuh di Lampung? Subuh-subuh. Itu subuh-subuh. Jam berapa sih? Itu jam... Pokoknya Hesti nyampe Lampung itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore hari Kamis. Penerbangan dari Jakarta? Atau pake ferry? Enggak, penerbangan. Penerbangan dari Jakarta. Jam 4 sore mendarat? Jam 4 sore mendarat. Terus? Terus. Masuk ke hotel berbintang? Terus? Terus, apa lagi? Mau ngelatih gajah lu disana? Oh, coy coy. Enggak, kesana memang Hesti kan ada urusan. Hesti diundang meeting sama IO yang katanya Hesti bakal ada diundang acara disana. Tanggalnya belum tau tanggal berapa gitu. Dan Hesti diundang meeting kesana dan kebetulan memang Hesti jam 9, Hesti nyampe jam 4 kan? Jam 9 itu Hesti udah siap-siap. Jam 9 malam. Nunggu si orang itu gak dateng-dateng. Sampai Hesti ketiduran. Jam 11 Hesti baru bangun. Jam setengah 12 ternyata ada orang yang masuk gitu. Sekiranya Hesti itu orang yang Hesti tunggu-tunggu. Karena Hesti memang belum ketemu sama orang itu. Masuk langsung? Jam keadaan kamu tidur dia masuk? Enggak, Hesti lagi ngopi. Lagi apa namanya, ngeteh-ngeteh. Tadi katanya tidur, terus sekarang ngeteh gimana sih? Bangun jam 11. Oh, kirain tidur sambil ngeteh susah lah. Bangun jam 11. Nah, tiba-tiba... Jam 9 tidur, sudah siap. Jam 11 bangun, ngeteh tuh di kamar. Ngeteh di kamar. Terus ada ting-nong, atau masuk langsung? Enggak, ting-nong dulu masuk. Di situ gue sama asisten. Di kamar itu sama asisten. Nah, kebetulan pas dia masuk, oh mungkin ini I.O-nya yang mau ngajak meeting gitu kan. Terus abis dari situ, si asisten Hesti ke bawah. Dia mau beli sesuatu. Sorry, ting-nong. Berarti ada orang tuh di depan pintu. Di dalam kamar ada, lu sama asisten. Asisten. Terus asisten ke? Enggak, si orang dulu masuk. Oh, akhirnya dibuka. Akhirnya dibuka. Siapa itu? Enggak tau siapa. Kirain Hesti, itu I.O-nya gitu. Yang ngundang Hesti untuk acara nanti. Cowok. Iya, cowok. Muda? Berumur? Enggak, muda. Masuk? Iya. Asisten suruh turun? Enggak, enggak disuruh turun. Asisten memang mau ke bawah. Kayak ngerti gitu asistennya ya? Iya, maksudnya. Oh, bukan kayak ngerti juga. Enggak, dia memang ada urusan ke bawah untuk beli apa gitu sesuatu. Enggak ngerti dia itu beli apaan. Beli sesuatu di Cerebon, biar lama. Lanjut, lanjut. Akhirnya di kamar itu ada berdua. Berdua. Enggak lama, enggak lama lagi ngobrol-ngobrol. Kok ngobrolnya enggak penting gitu kan? Kirain ngobrol yang masalah. Lu malah aneh di kamar terus ada yang ketok-ketok, lu buka tanpa tahu itu siapa? Iya, gue tanya dulu, gue tanya dulu. Gue tanya dulu, gue bilang, Mas ini yang I.O itu kan, dia agak kebingungan gitu kan? Agak kebingungan gitu. Terus, aku suruh masuk, terus tiba-tiba duduk. Dia duduk di kasur, aku duduk di kursi. Itu jarak jauhan dong. Jauhan. Nah, terus dia pesen kopi, dia pesen kopi, hasil ngeteh. Nah, di situ ngobrol-ngobrol. Pesen kopi, lu bikinin kopi? Melayani, bagus ya? Iya, kagak juga. Dia sebagai tuan rumah, ada kamu masuk, dilayani lah kasih teh, kopi. Enggak, yang ngelayanin itu ya, waitersnya lah. Di hotel, di kamar ada waiters? Enggak, maksudnya kan dia pesen kopi. Oh, by phone. Pesen kopi, naik ke atas, nah dibikinin sama si emasnya. Oh, oke, oke. Kalau hasilnya duduk-duduk manis saja, gitu. Manis manja grup, terus-terus ngobrol lah lu ngeteh dia ngopi. Kebetulan hasil lagi nonton TV. TV? Nonton TV, iya TV. Malum lah orang kampung. Nonton TV, terus acaranya itu acara dangdut. Posnya gue, posnya gue bukan? Ha? Terus-terus? Terus, ya promosi dia sih. Terus, di situ hasil nonton dangdut kan, terus dia tanya-tanya, katanya kamu nonton dangdut dari kapan? Dia tanya-tanya seperti itu, dan di situ lagi nonton dangdut, kamu suka nonton yang kayak gini? Iya, aku sering banget nonton kayak gini. Kata siapa? Kata dia, aku sering banget nonton film, acara. Nah, terus dari situ ngobrol, 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 nggak lama, ada penggera-begat. Ada yang gedor-gedor atau langsung masuk? Gedor-gedor, Hesti buka pintu, terus dia, mereka langsung masuk, segerombolan, itu nggak tahu siapa. Berseragam? Nggak, mereka berkerudung, ada sekitar lima, enam orang. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Terus, terus, terus. Terus di situ, Hesti dimintain KTP, terus Hesti bilang, Bentar ya mas, aku telepon dulu asistenku, karena kata aku lagi di asisten aku. Terus, pas mau diambil handphone, handphone udah diambil sama dia, nanti aja di jelasin di kantor. Langsung diambil? Langsung diambil handphonenya, langsung diambil, terus nanti aja di jelasin di kantor, katanya gitu. Oke, lu dari Jakarta pergi ke Lampung bareng siapa? Bareng asisten gue lah. Berdua doang? Iya. Mau meeting? Mau meeting. Lu nggak punya manager? Kakak, enggak tadinya kan memang gue cuti. Oh, cuti, hamil. Terus, ini saja job, sembunyi-sembunyi ngambil kerjaan. Sembunyi-sembunyi ngambil kerjaan gitu. Karena memang, kagak, ini memang, ini gue udah ngomong sama suami, udah ngomong sama suami, ini job terakhir, asli ini job terakhir, nggak ada job-job lagi, karena memang harusnya dari awal Februari udah cuti. Kenapa suami lu nggak dampingin? Ya, lagi kerja, Bu. Besok kan cari duit buat istri. Eh, denger-denger. 100 juta? Apaan tuh? 75 juta deh, 100 juta. Apaan tuh? Berapa? Nilai kontraknya. Oh, gue nggak ngerti yang masalah kayak gituan. Yang beredar seperti itu, katanya bukan 100 juta. Kasih kelompok-kelompok hanya dihargai 75 juta. Kenapa nggak 5 ribu aja? Itu kenapa tiba-tiba tersiar kabar itu? Gue nggak ngerti apa-apa itu masalah itu, nggak ngerti tiba-tiba ada 100 juta, ada sekian, ada sekian. Padahal berapa? Ya nggak ngerti. Berapa sih pasnya, pasnya? Enggak, memang kesana kan gue udah diundang meeting kan, diundang meeting dia ngasih DP. Dia ngasih DP untuk acara yang belum tahu nih, belum tahu acaranya jam berapa, eh tanggal berapa. Lo berapa lama berkarir di dunia hiburan? Baru 2 tahun. 2 tahun. Sepanjang gue 17 tahun ya, meeting acara itu jarang lo artisnya datang sendiri terus meeting gitu. Ya kagak kan gue nggak lewat tantor, com. Masa sendirian banget? Gue jangan sendiri, kagak. Ya nggak kesendirian juga. Gue ada jadi yang ngasih acara ke gue itu. Kalau lo ngebet tau kalau gitu ketahuan pengen kerjaannya. Enggak, dengerin dulu. Makanya. Terus gimana? Terus disitu yang kontakan sama yang ngasih job itu bukan gue, asisten. Kenapa bukan asisten aja yang meeting? Kan udah muka hamil, lo sengaja ke Lampung, hanya buat meeting. Gue tadinya pengen jalan-jalan juga disono, baru pertama ke Lampung. Acaranya, acara apa sih katanya? Acara Pesta Rakyat. Oke kayak gini, ketika orang-orang tersebut datang masuk. Lo kan dalam keadaan posisi berdua. Yang diangkut lo doang atau si orang laki-laki itu juga datang? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya diangkut. Ternyata itu siapa orang itu? Ya nggak tau sih, cuman ya... Ada lah, pokoknya ada orang situ juga. Orang... Gue nggak tau deh itu siapa. I.O yang lo janjiin datang nggak? Nggak ada, nggak ada datang. Nomor teleponnya ada? Ada. Ditelepon? Nggak aktif. Lo merasa dijebak? Merasa dijebak, iya pasti merasa dijebak dong. Dijebak sebagai? Sebagai... Nggak ngerti apaan tuh. Tahu. Tahu deh. Tadi ngomong nggak rasa dijebak. Dijebak sebagai apa? Ya kan gue kesana mau meeting. Ya kan gue kesana mau meeting, terus tiba-tiba gue nunggu tuh orang nggak datang-datang. Sampai akhirnya ada yang seseorang datang, gue kira itu dia orangnya. Eh gue nanyain lagi, katanya lu udah buka baju? Astagfirullahaladzim, mana buktinya? Nggak tau, makanya gue tanyain. Coba mana buktinya? Nggak, nggak kan? Nggak lah. Gue udah pake baju rapi mau meeting keluar. Atau belum kali? Ya Allah Tuhan, dia menjulit kan kebiasaan. Nanya doang, nanya. Nggak. 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 Kan mau meeting kan, gue masa pake baju tidur kan nggak mungkin. Oke. Dalam keadaan hamil 4 bulan, mau meeting di Lampung. Alasannya emang pengen sekalian piknik juga. Tapi denger-denger lagi nih, di kamar katanya ada alat kontrasepsi. Itu bukan punya sayang. Coba deh asisten saya, suruh kesini deh. Biar ada yang jelasin deh. Itu punya asisten lo? Iya. Biasa cong. Cong. Biasa. Desa kalau kemana-mana kan bawa seperti ituan gitu kan. Bukan lagi. Yakin punya dia? Yakin punya dia. Ya orang bukan di tas gue, di tas dia. Adanya. Atau mungkin lu yang nyuruh kali, jangan lupa ya beli itunya gitu. Kagak. Oh enggak. Dia mah suka kayak gitu kan. Takutnya. Terus apa lagi? Janjulit. Oh gitu. Ya juga ya. Lagian lu juga lagi hamil ya. Ya makanya gue lagi hamil ya. Oh gue bilang ini gue disangkut potin sama masalah prostitusi gitu. Sedangkan gue disitu gak ngapa-ngapain gitu kan. Ada yang ngomong katanya kan lagi cuti. Ya lumayan deh nambah-nambah kata gitu. Iya. Gue udah ijin sama suami. Eh. Udah ijin sama suami. Nah ini rencananya ini tuh. Ini job terakhir. Gak ada lagi job-joban. Taunya. Oh kena apes dah. Tapi lu hamil ada suaminya? Ya ada lah. Oh ada. Abis gue gak tau suaminya siapa. Ya emang pengen tau ya. Iya siapa sih? Jangan dikestal. Suaminya siapa? Suaminya laki-laki Bang. Ya iyalah namanya suami. Beda-beda informasi suaminya tuh beda-beda. Katanya pengusaha. Ada yang ngomong lagi kerja di luar negeri. Nih. Posisi. Tuh ada sebuah apa sih namanya. Artikel. Posisi duduknya kemudian melanjutkan cerotainya. Pokoknya saya memang sudah menikah dengan orang luar. Bukan orang sini. Dia sayang dan cinta sekali sama saya. Hesli masih merhasilkan sosok suaminya. Bule. Enggak bule. Sebenernya. Sebenernya orang Indonesia. Cuman dia waktu kemarin pas aku ini. Dia lagi ke luar negeri. Orang kaya dong Bo. Iya dong pasti. Terus ngapain orang kaya meeting sendirian harusnya bawa. Itu dong. Bawa apa? Ajudan banyak gitu. Emang desa siapa? Desa cuman. Desa. Desa lah kan. Dia cuman pengusaha. Dia bukan orang penting. Dia bukan orang yang. Dia pokoknya pengusaha aja. Di Malaysia ya? Apa ya tinggalnya? Usahanya. Usahanya. Enggak. Jadi dia investasi ke luar-luar juga gitu. Investasi kayak. Aduh gue gak ngerti deh tuh pekerjaannya apaan. Yang jelas ini. Yang jelas. Ada suaminya. Ada suaminya. Suaminya responnya seperti apa. Nanti kita tanya ya. Punya istri digosipkan dan dikabarkan. Mempunyai pekerjaan sampingan. 75 juta sampai 100 juta. Di kota lain. Dan keadaan hamil lagi. Bagaimana reaksi suami dan juga bagaimana status hukum dari. Hashti klepek-klepek. Hmm. Dan kemana-mana tetap di. Ada-ada aja. Cintaku klepek-klepek sama dia. Sayangku klepek-klepek sama dia. Cintaku klepek-klepek sama dia. Sayangku klepek-klepek sama dia. Terburuk kondisi Diperlukan bimbang jawabku Membentukkan selalu Tidak berkira Oke, ini ada kiriman Twitter dari Cacalia Katanya ini konfirmasi ya Bener gak seminggu sebelum digrebek Hasty tuh pernah posting katanya lu mau dilamar pacar Terus tiba-tiba sekarang aku udah kawin Sama lagi 4 bulan, yang bener yang mana? Aduh Tapi lu pernah posting itu? Pernah gak? Dilamar pacar Dilamar pacar Seminggu sebelum Itu cuman iseng-isengan doang Iseng-isengan gimana? Iseng-isengan sama temen Iseng-isengan lah iya mas Tapi kok iseng-isengan? Sampai bilang di lamar pacar Di Twitter atau di intanya Dilamar pacar maksudnya gimana sih? Iseng-isengan sama temen gimana? Iseng-isengan mungkin ini Waktu gue lagi pada main Lagi pada main di Adalah satu tempat Terus ada yang iseng Ada yang iseng-isengan Katanya will you marry me Lagu udah kawin masa iya gue kawin 2 kali Oh tapi di postingan itu tulisannya apa? Will you marry me doang Oh will you marry me? Oh Akankah kamu menikahi saya? Iya Dan itu Dan itu Cuman iseng-isengan doang Iseng-isengan doang Jawab cepat Jawab cepat Jawab cepat ya Pilih gak usah pake mickey langsung Cepat Siap SD kelepet-kelepet Suami atau orang tua? Jawab cepat Suami Suami Agak lemot ye Iya Pentium 2 kali Terbuka atau tertutup? Terbuka Pengusaha atau selebriti? Pengusaha Mencinta atau dicintai? Mencintai Rupiah atau dolar? Dolar Oke Dari ketimpulan itu apa ya? Tadi Suami 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 atau orang tua pilih suami Karena sekarang udah punya suami Kalau istri kan kalau udah punya suami itu Suami harus Ikut imamnya Betul Ikut Itu udah diijinin pas tu ke Lampung kemarin sama suami Udah diijinin Ngomongnya mau kemana? Gue minta izin ke Lampung lah Ngapain? Gue mau meeting gue bilang gitu Terus Suami sempet-sempet bilang gak boleh Katanya gak Udah lah kamu ngapain lagi gitu kan Ini job terakhir Aku bilang gitu Kayak gitu kan Karena memang mau cuti kan Udah cuti dari 1 Februari Dari 1 Februari itu udah cuti Dan aku keke pengen Baik Sekali aja pak Sekali aja pak gitu kan Ya udah sekali ya Sekali ini Yang nanti-nantinya gak boleh lagi Kan bagiannya belum tentu job juga baru meeting doang Kok udah dia lah? Iya kan belum Lagian juga aku bingung Udah aku pengen nanya Kan abis Abis meeting Abis Abis Ngesendirian gue sama asisten Pasti Tapi kok meetingnya jauh banget kan bisa nih Kan klien mungkin tau kamu lagi hamil Bisa aja kan dia nyamperin ke Jakarta Iya Gak tau gue lagi hamil Lu mah suka kepolosan Apaan sih Apaan sih Mereka pasti nyamperin kita ya Iya Terlalu agresif Amat kerjaan Oh oh terlalu semangat sih Terus aja julid sama gue Terus 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 Kan kita nanya Iya Lanjut aja udah Terbuka atau tertutup Biar terbuka Terbuka apanya Ya gue gak ngerti pertanyaannya apa Kenapa kamu memilih terbuka Maksudnya terbukanya itu dalam segi apa nih Ya terbuka dalam segi ya Ya kalau gak terbuka gak bisa kali Disini katanya harus terbuka dong ya Daripada gue tertutup ya Bener Betul Pengusaha Pengusaha atau selebriti Pengusaha Karena Emang pengusaha Suami lu pengusaha Iya lah Kenapa sih gak pengusaha sama selebriti Engga gak Kenapa Gosipin mulu Kayak lu sekarang ya Giling Jangan dong Jangan-jangan ada lagi Tapi bosen gak jadi selebriti Baru juga 2 tahun Baru juga 2 tahun Baru juga 2 tahun Engga siapa tau kan gara-gara ada masalah ini Jadi udahlah Maksudnya kan suami juga pengusaha Ngapain juga kerja Kan biasanya begitu Itu dia suami udah pengusaha ngapain juga Ngapain juga Ngapain juga pake meeting-meeting Udah dicantik manis gitu Nonton telepela Ada yang pake pustek Nonton tv Nyantai dirumah gitu Ini sih pake jarambah cek orang sudah emak Udah Lanja lambah Udah basicnya pengen jadi penyanyi Atau pengen dah Hobi Kalau ini malah Tapi suami melarang itu dalam kondisi hamil doang Engga Iya hamil doang Nanti kalau misalkan udah lahiran terserah Boleh lagi Terus sekarang Dapet kasus ini suami gimana dong Ya suami ya support pasti Cek ainge ya cek setetetet Karena engga Karena memang dia gak percaya Dia gak percaya Kalau Eh itu seperti itu Tapi sempet kaget gak dengernya Atau sempet Untung suami lu gak percaya ya 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 Tapi suami pas tau reaksi berita kayak gini Reaksi pertama apa yang dilakukan suami Suami ya Sempat marah atau Engga Engga Dia gak marah Cuman dia nanti katanya Kalau misalkan udah pulang dari Lampung Kita jelasin dirumah aja Udah ketemu Udah ketemu Terus gimana Ya suami Aku jelasin seadanya Suami gak masalah Engga Engga apa Karena memang dia percaya sama Istrinya lah Alhamdulillah mengerti ya Tapi pas kasus ini suaminya gak dampingin ya Apanya Udah kelakuman di dampingin Bo Sekerja kerjanya suaminya Desa kerja Eh disini sibuk say Jangan sedih Gue takutnya suaminya halusinasi deh Halusinasi Kayaknya Hayal-hayal gitu Kecuali kayak gue ya Aku hamil ditinggal Udah langsung tidur Ada Ada wujudnya Ada wujudnya jelas Botok Pergi Nah pergi meninggalkan Punya pacar Bewok ada Itunya pergi Tapi ada itunya Thank you Firvan Hakim Nah yang ini suaminya yang mana Gak pernah lihat juga Ya pokoknya ada Ya pokoknya ada Boong kali mana Astagfirullahaladzim Ada boong Ya adalah Biasanya kan selalu ditutup-tutupinnya orang ya Pasti bakal ketahuan sama kamera Bener Ada aja orang yang misalnya Ya kan ntar juga tau Ntar juga tau Kalo untuk sekarang Memang Memang dari aku Sama suami Sama keluarga Untuk tidak mempublikasikan dulu Masalah suami Kayak gimana orang Nanti juga tau kok Sosoknya gimana sih Tinggi apa Sepantar lah Sepantar Siapa sama gue sama lu Sama gue lah Lu kependekan Sama gue kasihan banget Iya kalo kependekan Oh gitu Mancu Mancu Orang apa sih Orang apa Cepet kalau ngawin cepet Orang Indo lah Orang Indo lah pokoknya Indo Oke Gue pikir halusinan gak sih deh Oke Mencintai atau dicintai Memilih untuk mencintai Betul Biasanya kan kalo perempuan lebih senang untuk dicintai Dia cewe-cewe agresif Oh iya lupa Betul Rupiah Rupiah Atau dolar Dolar Jadi yang kemarin tuh dolar atau rupiah Yang kemarin yang mana Kursi Yang diisukan Yang diisukan Yang 100 juta tuh 100 juta rupiah atau dolar Satu-satunya dolar nih Gue gak kesanalah Memang suami gue ngasihnya dolar terus gitu Cucuk Enak banget ya dikasih dolar terus ya Karena dia yang investasi Bukan nunia hayal juga Iya Iya Bentar kalo udah ketahuan suami gue Agin aja Suaminya Orang lagi hamil bebas menghayal Bentar Buka Eh Halo 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 t Otoc Ini pengacara Oh ini pengacara Yaudah Aku duduk aku muter aja om Kenapa sih Tidakpapa Nggak sopan kalo ngel людin pengacara sama orang hamil Pak Ribut, Edi Ribut Harwanto. Suka ribut ya Pak? Iya kadang-kadang. Nama kadang-kadang itu ya? Kadang-kadang ribut. Pak, mendampingi Hesti sekarang ya? Betul. Statusnya sekarang sebagai apa sih Pak? Statusnya sementara ini sebagai saksi korban. Saksi korban. Trafficking. Trafficking, human trafficking. Karena ada yang tersangkanya berarti yang di duga maaf penyalurnya. Yang memperjual belikan orang. Ada. Ada lima orang. Tertangkap. Jadi katanya ini polisi sudah mengintai selama dua bulan betul? Betul. Jadi unit 4 Polda Lampung itu membentuk Satgas. Dua bulan itu memang diintai karena jual beli anak di bawah umur lagi mengarak. Makanya dibentuk Satgas. Nah akhirnya dilakukan proses pengintaian, penindakan. Terus akhirnya tertangkap 4 orang. Terus satu lagi tertangkap yang akhirnya larinya ke Hesti. Kenapa harus Hesti? Kenapa harus Hesti? Ya mungkin nafes aja. Ini namanya musibah. Dia fokus di Lampung. Siapa? Maksudnya Polda Lampung yang melakukan pembulan ini? Ya betul. Katanya memang di sana ada yang di bawah umur. Iya. Yang jual-jual terjenitas. 15 juta. Ya 15 juta. Dan itu sempat diamankan juga. Oke. Apakah ini sebuah penjebakan menurut? Masalah jebak menjebak saya tidak masuk sustansi masalah. Tapi yang jelas apapun yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung itu sudah dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum acara. Artinya toh kalau misalnya dia menempatkan seseorang untuk melakukan penangkapan. Andai saja itu salah satu anggota itu juga dibenarkan oleh hukum. Karena kalau tidak melakukan upaya-upaya penyamaran nanti nggak bisa ketangkep dong itu pelakunya. Jadi orang yang masuk ke kamar resti itu adalah penyamaran juga? Salah satu bentuk penyamaran dari tim kepolisian Pak? Antara iya dan tidak kalau saya. Belum? Ya karena saya tidak memastikan kepada penyidik apakah yang masuk ke kamar resti itu anggota kepolisian yang menyamar atau bukan? Atau bukan. Lima orang yang diduga sebagai penghubung human trafficking tersebut. Ada hubungannya dengan Resti itu kan pastikan? Ini salah satu kasus yang sama kan? Ya yang satu yang atas nama siapa itu kemarin Resti? Yang sekarang ditangkap di Polda. Oh Kiki. Kiki Sofyan. Itu sudah diamankan. Oke. Jadi ini bisa di, kan Resti tadi ngomong katanya ke Lampung katanya. Untuk bertemu dengan IO katanya. Pengen ada meeting disana ya. Apakah itu juga dilakukan oleh salah satu dari lima orang yang sekarang, sudah tersangka belum lima orang itu? Sudah. Lima orang tersangka itu menghubung Resti untuk datang ke Lampung? Satu saja yang Kiki Sofyan. Ya yang Kiki Sofyan melalui asistennya. Kan ada job di Bandar Lampung. Ada bukti komunikasi antara? Ya makanya HPnya akan disita. Iya. Berarti angka 75 dan 100 itu dari komunikasi itu kah? Kalau penyidik ke saya, nyampaikan yang sekitar tujuh puluhan, ya tujuh puluhan lima lah. Tapi saya terus cek ke Hesti. Sebenarnya honorarium ketika dia mau acara meeting di acara itu baru terima 10 juta ya. Yang case ya. Sebentar. Meeting dapat honor? Ya acara dong. Oh kirain meeting aja dapat honor. Meeting dapat honor mah kita juga mau. Meeting aja terus acaranya gak jadi gak apa-apa. Iya gak apa-apa ya. Iya. Sama aja kan namanya itu ngelipet gandain waktu kita. Waktu kita yang terbuang dilipet gandain. Terus yang ditransfer yang 40 gak diterima. Ya diboongin dong berarti. Tapi pada saat waktu itu pemeriksaan Hesti itu berapa lama Pak? Iya dia Jumat jam setengah dua diamankan di Polda. Subuh? Ya pagi dong ya. Iya iya iya. Sampai Sabtu. Sampai Jumat sore ya. Saya Jumat sore jam lima sudah ada di Polda Lampung saya. Jadi petugas itu masuk jam setengah dua subuh? Iya. Sebentar saya rapat internal. Tadi ngomongnya jam sembilan tidur. Jam sebelas bangun. Terus dateng. Terus ngopi ngeteh. Baru masuk setengah dua. Ngapain dah jam setengah sampai setengah dua? Enggak. Karena dulu pertanyaan gue gini. Pertanyaan gue yang masuk akalnya begini. Iya 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 iya. Yang namanya orang meeting. Pagi atau siang. Ini kenapa malem-malem pagi-pagi? Mungkin dia meetingnya matukan ronda. Oh bisa jadi. Bisa ah. Mungkin dia juga ngopi dan ngopi sambil main kartu. Sambil main kartu. Pake sarung, pake kentongan. Enak bisa. Kentongan. Kentongan siapa sih aku? Ah iya. Bisa-bisa. 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 Ada sarung, ada kentongan, ada kopi, ada teh. Main kartu. It's coming. It's coming. It's coming. Berarti bisa ah. Yang namanya orang meeting kan kapan aja. Iya. Gitu. Jam berapapun. Karena kan memang sesuai yang dijanjikan. Bener nggak? Oke. Itu kan dalam keadaan cuti dari Nagasuara. Iya. Betul. Lu nakal. Istilahnya. Udah nakal dari Nagasuara. Sebetulnya nggak dijiniin sama suami juga katanya. Berarti banyak yang makanya. Banyak yang itu dok. Enggak juga. Terus status kamu di Nagasuara sekarang gimana? Baik-baik aja atau? Katanya sudah diputus kontrak. Benarkah? Gitu. Enggak ya pak. Tidak. Tidak ada. Jadi kalau saya jelaskan memang CEO Nagasuara, Pak Rayyukertawiguna. Memang pernah menyampaikan itu di media online. Bahaya per satu Maret ya. Hesti sudah tidak berada di Nagasuara lagi. Tapi satu jam setelah pernyataan itu. Beliau, Pak Rayyukertawiguna berkoordinasi dengan saya. Nah akhirnya direvisi kembali keputusannya. Awalnya memang sudah ditulis oleh media online. Marah pasti lah manusia sekali ya. Tapi kita berpikir jernih. Ya pasti kita memberikan masukan-masukan dari legal standingnya ya. Opini hukum yang kita memberikan masukan. Agar tidak merugikan Hesti, tidak merugikan Nagasuara. Yang berarti kita mengambil jalan tengahnya. Toh dia sebagai korban bukan tersangka. Ya ya ya. Jadi apa yang patut dipersalahkan kepada Hesti. Akhirnya sekarang statusnya di label tersebut cuti. Masih. Ya cuti sampai melahirkan. Cuti sampai melahirkan. Yakin abis melahirkan dikasih kerjaan. Yakin. Yakin ya. Kalau rejeki mah gak kemana ya? Iya bener ya. Jadwal offernya banyak cuman lagi cuti. Ah sayang banget. Jadi sekarang hubungannya baik-baik aja tetap sama label ya? Tetap baik-baik aja sama orang tua baik, sama suami baik, sama teman-teman baik semuanya. Cuma hanya tinggal mengembalikan kepercayaan dari masyarakat ya. Karena beritanya juga tersebar seperti itu ya. Ini prosesnya masih berlanjut? Ya kemarin saya ada di Polda Lampung. Dikoordinasi dengan Kasuditnya. Bahwa ini masih proses percepatan. Makanya ada pemeriksaan saksi lagi. Yang asistennya Hesti hari Jumat atau Kamis itu diperiksa di BAP lagi di Polda. Itu untuk menambah keterangan-keterangan kata. Tambah-tambah aja. Sebagai saksi juga? Ya nanti. Iya sebagai saksi. Gak terlibat dalam lingkaran? Untuk sementara ini sebagai saksi saja. Jadi penyidik menyampaikan kepada saya membenarkan untuk memanggil Stanley untuk BAP tambahan aja. Setelah itu kan kita memburu untuk pelimpahan tahap satu kata Polda. Kejaksaan. Oke. Wow jelas ya kalau dengan sang pengacara ya. Terima kasih lho Pak Ribut. Oke. Terima kasih Pak Ribut. Semoga lancar. Semuanya Pak. Semoga terbaik untuk teman kita. Oke siap. Oke makasih Pak Ribut. Terima kasih Pak Ribut. Aduh masih banyak cerita-cerita seru lagi pasti Ah. Pak Ributnya baru pergi. Maka kita sepi dulu. Ya udah jangan kemana-mana. Jangan berisik nanti kita balik lagi tetap piaga-gaja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kakak. Boleh saya konsentrasi? Silahkan. Saya mau undang satu bintang kamu. Jadi siapa lagi sih yang diundang Eike jadi penasaran. Jangan bilang Soami Eike. Buka. Kan suami lu harus menangis. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Soami kamu kan lagi di luar negeri. Katanya-katanya. Oke kita telepon. Halo. Banyak ya. Panjang bener. Halo. Udah. Pop dimana lu Pop. Hei. Lu asik banget bro. Mbak Popi. Dateng kali. Ini lagi rame-ramenya. Oke. Mbak seru nih Mbak. Eh udah di depan. Masuk Mbak. Hai. Halo. Pasti belum tau ya ini Mbak Popi. Apa? Mbak Popi tuh benci tapi rindu gitu. Apa sih? Gw sebel tapi ngangenin. Mbak Popi tuh. Gem banget. Mbak Popi ini adalah face reader ya. Ah micro expression. Micro expression. Micro expression. Apaan tuh? Nah. Dia bisa tau. Bisa membaca wajah. Dari karakter apa. Gestur tubuh. Ekspresi muka. Intonasi bicara. Oh udah cakep banget denger. Bisa tau. Orang ini bohong. Atau. Jujur. Nah. Untuk itu kan tadi kita di air kejujuran. Ya. Harusnya. Di air kejujuran orang harus. Jujur. Nah. Kita lihat ya. Jujur atau enggak. Kita lihat dulu. Ini dia. Air kejujuran yang tadi. Jujur sudah siap. Jam 11 bangun. Ngeteh tuh. Di kamar. Ngeteh di kamar. Terus ada tingnong. Tingnong. Atau masuk langsung. Enggak. Tingnong dulu. Masuk. Di situ gue sama asisten. Di mana? Di kamar. Di kamar itu sama asisten. Nah kebetulan pas dia masuk. Oh mungkin ini I.O nya. Yang mau ngajak meeting gitu kan. Terus abis dari situ. Si asisten Hesti kebawah. Dia mau beli. Apa sesuatu. Sorry. Tingnong. Berarti ada orang tuh. Di depan pintu. Di dalam kamar ada. Lu sama asisten. Asisten. Terus asisten ke. Enggak. Si orang dulu masuk. Kirain. Oh akhirnya dibuka. Akhirnya dibuka. Siapa itu. Enggak tau siapa. Kirain. Kirain Hesti. Itu I.O nya gitu. Yang ngundang Hesti. Untuk acara nanti. Cowok. Iya cowok. Muda. Enggak. Berumur. Enggak muda. Masuk. Iya. Asisten suruh turun. Enggak. Enggak disuruh turun. Asisten memang mau kebawah. Kayak ngerti gitu asistennya ya. Iya. Jeng popi. Yes. Gue masih shock denger ceritanya. Iya. Bisa dibacakan. Jadi gini ya. Dari ekspresi tadi yang awal. Itu terlihat memang beberapa kali pertanyaan dan jawabannya. Ehm. Hesti ini jujur. Gitu loh. Awal. Awalnya ya. Jadi artinya. Pada saat. Karena memang tidak ada pertanyaan yang. Jadi. Jadi gak ada pertanyaan yang. Apakah kamu bohong apa engga. Gitu gitu kan. Dia berusaha menceritakan sebuah jalan cerita yang memang. Ehm. Arahnya tuh jujur. Kronologis. Dan berusaha mengingat step by step. Iya. Ada verbal kontennya tadi kan diisi. Ada kalimat yang. Ehm. Jadi dia dateng cowok. Gitu gitu loh. Enggak dia bel duluan. Dia berusaha untuk mengingat. Dan itu gerakannya dari ekspresi wajahnya. Menunjukkan bahwa iya. Benar apa yang disampaikannya. Iya. Urutan kejadiannya. Urutan kejadiannya. Tapi persoalannya kan kita tanyakan lagi. Kenapa bisa ditinggalin sama asisten. Berdua dengan laki-laki di dalam kamar. Betul. Nenek orang. Nenek bilang itu berbahaya. Bukan itu. Karena kan secara dia kan seorang istri. Nah. Ditinggalkan di dalam kamar berdua dengan laki-laki. Makanya aku tadi asistennya kayak ngerti. Aku bilang gitu. Iya. Tapi kan persoalan kita lihat lagi tadi kan. Pengacara sudah menyampaikan bahwa. Hesti ini merupakan saksi korban trafficking. Betul. Gitu kan. Berarti asumsinya bahwa. Kalau hampir ditinggalin sama asistennya tersebut. Memang sudah merupakan. Ehm. Sebuah proses trafficking tersebut. Tapi persoalannya pasti tinggalin. Eh kamu mau kemana? Kok ninggalin aku sih? Dengan orang gak tau itu siapa juga. Kenapa kamu mau ditinggalin? Dia kebawah. Asistenku kebawah juga. Dia diajakin sama Kiki Sofian itu. Diajakin kebawah. Keke Sofian itu siapa? Dia mau ke Indomart kalau mau kemana. Salah satu tersangka. Berarti ada sesuatu dengan Kiki itu. Ini saya jadi melangkai polisi ini. Kenapa? Kok bisa pas bertepatan dengan waktu. Datang orang. Kemudian dia pergi. Atau orangnya ditinggalin. Enggak langsung pergi juga. Walaupun orang tersebut. Kita gak tau apakah itu merupakan part bagian dari skenario ini. Karena memang tujuannya adalah bukan. Kamu nyanyi dipancing. Aku gak tau ya gitu. Artinya dipancing dalam hal ini. Diset up sedemikian rupa. Karena memang bukan targetnya adalah kamu. Tapi targetnya adalah si. Kiki. Eh itu. Satu lagi siapa namanya? Asistennya itu. Tapi yang ditangkap sekarang si Kiki nya justru. Jadi salah satu tersangka pelaku. Karena part bagian dari pada skenario ini. Misalnya kayaknya. Eh gue mau order si A dong. Misalnya misalnya. Nah gitu kan. Gue mau order lu dong. Atau lu mau order gue dong gitu kan. Oke. Nah dia kan kontak asistennya dong. Nah. Bisa saja itu ingin menangkap si asistennya. Ngerti gak? Untuk bahas skenario. Untuk nge-gap. Tapi kita gak tau polisi yang melakukan hal itu. Walaupun itu mungkin-mungkin saja seperti itu. Artinya. Dia mengerensi Hesti ini. Tujuan adalah meeting. Tujuan adalah meeting. Walaupun kita berpikir. Oh ya. Meeting itu harus ketemu sama artisnya. Meeting itu. Jauh. Gitu kan. Pemahaman meeting ini. Apakah. Sekedar diskusi. Kemudian bayar uang muka. Apakah ini sebuah. Sebuah part bagian dari skenario itu. Biasanya dia melakukan hal yang sama nih. Gitu loh. Pertanyaannya. Apakah kamu tahu. Bahwa dia akan melakukan tindakan seperti ini. Hmm. Karena tadi ada kalimat statementnya sebelumnya ya. Hesti mengatakan gini. Ini sekali. Lagi terakhir aja. Terakhir aja. Saya mau meeting. Dia mengetahui. Sebenarnya kamu tuh mengetahui konsekuensi. Keadaan ini akan terjadi. Gitu loh. Dia tahu itu. Kenapa. Dia akan ketemu sama orang. Dia akan datang orangnya. Kenapa. Pada saat diturun. Mesti kamu bilang. Jangan tinggalin saya. Kok mau pergi sih. Harusnya. Ya harusnya. Tapi ini kan pelajaran nih. For kedepan gitu kan. Kedepan. Oke. Tapi kejujuran yang tadi. Yang disampaikan sama Hesti. Itu bener. Kronologis. Dan dia berusaha mengingat gitu loh. Gerakan-gerakan tubuhnya juga. Bukan. Bukan itu. Saya gak. Saya gak ngelihat. Karena memang dia wajahnya juga strict to the point ya. Jadi face to face. Dia berani ngelihat. Gitu loh. Berani ngelihat. Pas ditanya. Kemudian ada verbal kontennya. Dia ngomong. Bukan gitu. Ada. Ada cutting disitu. Bukan gitu. Saya fokusnya karena. Memang micro expression itu gak cuman ngelihat ekspresi wajah. Tapi verbal konten juga dianalisa. Kalau lagi ngobrol gini terus Hesti bersih deket kayak gitu. Ya dia yang tidak nyaman aja. Tidak nyaman dengan kondisi. Kita kan mendiskusikan apa yang terjadi di masa lalunya. Artinya part bagian dari kondisi yang gak suka gitu. Oke. Kita lihat tayangan selanjutnya ya. Ada lagi om. Ya. Tayangan kedua. Silakan. Lu berapa lama berkarir di dunia hiburan? Baru dua tahun. Dua tahun. Sepanjang gue 17 tahun ya. Meeting acara itu jarang lo artisnya datang sendiri terus meeting gitu. Ya kagak kan gue gak lewat kantor. Masa sendirian banget. Kagak. Ya gak kesendirian juga. Gue ada aja dia ngasih acara ke gue itu. Terlalu kebet tau kalau gitu. Ketahuan pengen kerjaannya. Enggak. Dua manis. Pada saat dia bicara juga ada gerakan juga ya di bagian leher itu. Di sebelah sini. Kemudian ada bisikan ya. Gue gak ketahuan. Itu sebenarnya intonasi tadi yang biasa netral kemudian mengalami penurunan. Itu ada keraguan-keraguan disitu. Jadi kita bisa menganalisa juga sebuah kalimat. Kita gak cuma menganalisa wajah tapi intonasi dari verbal seseorang itu tuh. Kalau dia normal kan gini nih. Tapi tiba-tiba saya mau ngomong kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang rahasia. Sesuatu yang ragu-ragu. Artinya dia pada saat menyatakan perasaannya itu. Dia ragu dengan kondisi itu. Ya ada sedikit ketakutan. Itu masih hipotesa saya di awal ya. Artinya masih perlu probing lagi. Apa yang kamu khawatirkan disitu? Apa yang terjadi disitu? Kemudian gerakan tangannya juga langsung mengelus di sebagian di arah sebelah sini ya. Ada. Leher. Ya leher kenapa? Biasanya orang kalau leher lebih benerin kenapa? Gak nyaman. Gak nyaman. Gak nyaman. Gerah. Bisa aja gerah. Bisa aja gatel. Bisa aja mungkin ada nyamuk. Bisa aja ada semut. Nah itu hipotesa di awal. Kita perlu lagi memprobing. Pada saat kalimatnya Irfan disana. Apa yang kamu rasakan ditanyakan pertanyaan seperti itu? Gak ngerasain apa-apa. Cuman ya aku jawab. Lagi pertanyaannya apa sih? Ngapain lu datang sendiri? Ya kan aku gak lewat kantor. Aku bilang gitu. Jadi gak lewat nagaswara. Karena aku lagi nakal. Karena aku jadi nakal. Emang aku nakal. Jadi sinergi ya. Antara kalimat yang disampaikan dengan kondisi emosinya dengan keadaan itu sebenarnya sinkron. Yang menyatakan bahwa benar ia menjawab dengan jujur. Oke kita lanjutin lagi ya. Lanjutin lagi. Tayangan ketiga. Twitter ini dari Cacalia. Katanya ini konfirmasi ya. Bener gak seminggu sebelum digrebek. Hasty itu pernah posting. Katanya lu mau dilamar pacar. Terus tiba-tiba sekarang aku udah kawin. Pusahamnya lagi 4 bulan. Yang bener yang mana? Aduh. Tapi lu pernah posting itu? Pernah gak? Dilamar pacar. Dilamar pacar. Seminggu sebelum? Enggak. Itu cuman iseng-isengan doang. Iseng-isengan gimana? Iseng-isengan sama temen. Oke. Nah oke. Ya. Pada saat pertanyaan jawabnya cuman iseng-isengan doang. Hmm. Itu tuh ada ekspresi kemarahan. Kemarahan itu keliatan dari mana? Baseline manusia kalau kemarahan itu alisnya tuh seperti angry bird. Ngerut. Ya gitu. Nah kemudian abis kemarahan. Nah kayak gitu tuh. Wajah lu marah banget. Ya. Kayak gitu tuh alisnya. Set. Kemudian setelah. Angry bird begini ya. Angry bird ya jadi gini ya. Kayak. Kemudian setelah. Setelah dia marah. Karena ada pertanyaan kalimat seperti itu. Ada wajah sedih. Jadi pada saat menyatakan. Apa tadi kalimatnya? Pas sedih. Itu iseng sama temen-temen. Itu kan iseng sama temen. Jadi dia sedih dengan keadaan itu gitu loh. Yang berkata sama pernikahan itu sendiri. Kamu sudah menikah? Udah. Berapa lama? Udah dari bulan Agustus. Orang tua mau ketahui? Tau dong. Orang tua tau? Ya. Orang tua setuju? Setuju. Oke. Ya jawab jujur. Siapa sih lakinya? Yang tahu bang. Pasti tahu apa. Gak bakal ada yang tahu cuma kita doang nih. Bagaimana kita ketinggalan? Gak lah. Gue takut-taku nasibnya sama kayak dia. Maaa. Masih mendengar. Kalau nasibnya sama kayak dia, berarti terkaitan sama pejabat. Gak lah. Terkaitan ke anak pejabat. Kemudian berkaitan dengan orang-orang yang mungkin berkaitan sama anak. Nah oke. Pas jawab enggak. Jangan garuk-garuk hidung. Karena garuk-garuk hidung ada pipa kapila. Gatel. 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 Esti, Esti, tapi mendingan ujung-ujungnya kayak gue, ketahuan jelas, ya ntar juga tau, ntar juga tau jelas. Suami untuk tidak mempublikasikan dulu, nanti juga pasti dia nongol sendiri. Kenapa gak mempublikasikan, karena merasa takut, marah? Enggak, bukan merasa takut, karena dia memang tidak mau. Dari pertama awal pacaran aku menikah sama dia pun, dia gak mau yang namanya dia ke-expose lah. Kaitan sama keluarganya? Gimana? Kaitan sama keluarganya, untuk tidak berani untuk mempublikasikan dulu. Enggak, bukan tidak berani, tapi dia nanti juga pasti berani gitu. Tapi itu kan keadaan aman Adem Ayam gak mau, apalagi kayak sekarang mungkin gak mau kali. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi? Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ada lagi gak? Gosa nih, gosa nih. Ada lagi? Lu gak gosip di sini, lu gak gosip juga di bawah. Ada lagi gak tayangan? Dan habisan kalimat kali ya. Nih, terus... Ada lagi gak? Ada gak? Ada. Ada. Oke. Oh, kita punya ada lagi nih. Ini tayangan berikutnya. Ini dia, silahkan. Beneran ada. Oke. Dilihat dari ekspresi sang mama, sang ibu. Baca popi. Eh. Kopi kan lu jago. Eh. Separah-parahnya mukanya kelihatan. Gimana alis? Tapi intonasi tadi ada intonasi tadi ya? Itu jahat banget sih sama mama gue digituin. Saya masih bisa menganalisa berdasarkan daripada intonasinya. Intonasi tadi adalah kekhawatiran dan kecemasan. Mungkin berkaitan dengan kecemasan, orang kalau cemas tuh ngomongnya agak lebih cenderung, lebih cepat. Kemudian kalimatnya juga lebih teratur. Artinya teratur, teratur tuh berarti kalau orang yang tidak rekayasa dia akan lompat-lompat. Kalau ngomong eh. Eh, gue jelasin sendiri deh. Dia suruh baca ekspresi. Ekspresinya di blur. Ternyata itu latang di blur. Gimana tuh pak? Bahkan tau. Gue kata dia pergol gue. Enggak. Enggak bisa dari intonasi suaranya sama verbal konten. Nah, pasti jelasin verbal kontennya. Tadi dia ngomongnya lebih ter... Jadi, si ibu mamamu bercerita itu lebih runtut. Kalau lebih runtut itu rekayasa. Menurut aku sih rekayasa. Artinya ketidaktahuan terhadap pernikahan anaknya. Menutupi kondisi anaknya sebenarnya. Ada sesuatu di belakang ini. Bahwa kalian ini sudah sepakat untuk tidak di-publish terlebih dahulu. Bener. Jangan dijawab, saya aja yang jawab. Kamu mau nanya apa, saya jawab baca. Jadi bener. Pintar loh. Jadi udah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Itu gak perlu jawab. Jawab aja. Nah, bener. Sudah ada kesepakatan. Kenapa? Karena mamamu jawabannya adalah runtut. Kalau orang kalau ngomong nih, gue lagi ngomong, tiba-tiba loncat kesana, loncat kemari. Itu adalah telling the truth. Jadi kalau ngomong sama orang, lompat. Lagi ngomong, lompat-lompat. Itu justru adalah signifikan. Jawabannya adalah benar. Tapi kalau terlalu runtut. Runtut. Jadi saya begini. Kemudian ada kecemasan, kecemasan. Takut bocor. Tapi saat saya ceritakan mamamu, kenapa tanganmu seperti ini tidak nyaman? Atau seperti apa? Ini kenapa? Jatuh, jatuh. Kemarinya jatuh. Taduh, taduh. Kalau orang cerita terlalu berstruktur gitu, katanya boong. Rekayasa. Rekayasa. Karena sebelumnya mungkin dia ngafalin dulu. Yes. Janjiin dulu. Cakep banget emang si Ayu nih. Kayaknya tadi Hristi juga di awal pada ngobrol gue juga. Runtut. Perentetan nih. Udah kayak gerbong perentan nih. Teraturan. Terus aja terus. Bahari-hari. Kita lihat tanyangan berikutnya. Tadi ngomongnya. Jam sembilan tidur. Jam sebelas bangun. Terus dateng. Terus ngopi. Ngeteh. Baru masuk setengah dua. Ngapain dah jam sebelas sampai setengah dua. Enggak. Karena dulu pertanyaan gue gini. Pertanyaan gue yang masuk akalnya begini. Yang namanya orang meeting. Pagi atau siang. Ini kenapa malem-malem pagi-pagi. Mungkin dia meetingnya matukan ronda. Oh. Bisa jadi. Bisa. Mungkin dia juga ngopi dan ngopi sambil main kartu. Sambil main kartu. Pake sarung, pake kentongan. Kenapa bisa. Kentongan. Kentongan siapa si Ayu? Bisa bisa. Yang saya analisa siapa? Kalian berdua ya dengan analisa ya. Hah? Ayo. Kita lihat wajah kalian. Ayo. 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 Kita berdua ya. Kita kan sebagai host. Hanya menjalankan tugas kita. Mencati kebenaran-kebenaran yang ada. Ayo. Tebak. Ayalan kita benar atau tidak. Ayo. Tapi nyambung sih. Kenapa jam setengah dua gitu loh. Pada saat jam setengah. Jam sembilan. Aku nunggu udah dari jam sembilan. Dari jam lapan aku udah siap. Ketiduran jam sebelas bangun. Sampai aku ketiduran. Sampai aku ketiduran. Aku nungguin tuh. Orang-orang yang mau ngundang aku nge-nyanyi disana. Jam sebelas bangun ngetek. Jam sebelas bangun aku ngetek. Apa memang selama ini kalau mau ngundang nyanyi pasti akan ketemu di jam segitu. Oh sorry. Apa akan ada namanya bayar uang di muka gitu ya. Selama ini nyanyi. Baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Yakin? Yakin? Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali. Jangan jujur. Pertama kali ngapain? Pertama kali dia menghadapi kondisi ini dan boleh tahu usia berapa? 21 sekarang. Sih. Di 21 tahun menghadapi kondisi seperti ini. Dia tidak tahu apapun. Dia main berangkat aja. Tidak izin orang tua. Tidak izin suami juga. Suami izin. Suami izin tapi tidak tahu detailnya seperti apa. Kira-kira lu kalau misalnya sebagai suami tiba-tiba ngizinin istri ketemu orang yang sama dua kasih izin gak? Enggak lah di Lampung pula. Apalagi dengan kondisi? Hamil. Hamil. Ya jadi ini mungkin sebuah pembelajaran sih. Kalau saya boleh ambil adalah sebuah pembelajaran kondisi ini. Artinya sebagai artis kenapa penting banget untuk mengetahui hati-hati gitu loh. Pelajaran buat Hesti, pelajaran buat semua orang juga sejadinya. Apa yang kamu rasakan sekarang dengan kejadian ini? Ya sempet drop. Jadi kenapa? Karena yang Hesti pikirin itu keluarga terus suami apalagi gitu kan. Terus suami ngomong apa ya. Itu kan terus kalau ya pokoknya sedih aja gitu. Sedih, shock juga gitu. Kok bisa gitu sampai terlibat ke kepolisian gitu kan. Sedihnya seperti apa yang dibayangkan pada saat itu? Pada saat ketanggapan itu. Awal-awal Hesti gak ngerti. Gak ngerti. Ini dibawa ke polda juga gak ngerti mau ngapain gitu kan. Terus tiba-tiba di BAP dulu. Tapi gak pas hari hitunya. Hesti disuruh tidur dulu di sana. Di tempat adalah ruangan khusus juga. Disuruh tidur dulu. Terus besokannya langsung ada press con dulu. Habis press con langsung BAP. Nah habis BAP itu langsung datang pengacara Hesti. Pengacara datang. Yang kamu rasakan sedih itu pas lagi dimana? Puncak sedihnya pas lagi dimana? Pas sedihnya itu pas... Apa... press con. Aku gak tau kalau ada press con. Kenapa sedihnya kenapa? Ya sedih aja gitu. Sekarang Hesti kan lagi ngumpet gitu. Di luar tuh banyak banget wartawan gitu kan. Hesti diumpetin. Memang diumpetin sama polisi-polisi sana diumpetin. Terus tiba-tiba Hesti ayo ikut ke atas. Nah aku gak tau ikut ke atas itu mau ngapain. Oh ya sudah banyak press. Taunya mau ada press con. Makanya aku langsung tutup-tutup ini kan muka. Oke. Lajaran ya BAP ya? Lajaran ya. Dunia selebriti itu emang lagi disorot. Dan hidup pun disorot. Tapi ini banyak sekali kasus-kasus yang menimpa teman-teman artis. Artinya berhati-hati ya? Iya. Dia gak tau apa yang terjadi after itu. Ketemu sama orang. Kamu jadi gini ya. Manager, asisten, manajer dan lainnya. Kamu ketemu sama orang ini udah ketemu. Kayak gitu loh yuk. Menjalan ketemu ini. Jadi artis juga mulai cerdas juga. Harus pinter. Jadi kemana-mana gak boleh sendiri ya. Mesti ada yang awal. Mesti ada yang ngedampingin. Pelajaran buat Hesti. Apasnya Hesti jadi contoh. Pelajaran buat artis-artis lain juga lebih berhati-hati. Banyak orang yang menunggangi profesi public figure. Karena apapun akan jadi boom. Jadi berita besar. Karena kita adalah sorotan semua masyarakat ya. Ya apa benar atau tidaknya. Hanya Hesti yang tau tapi yang jelas ini adalah. Hanya Hesti dan kita yang tau. Jangan kemana-mana tetap di. Ada yang hidup bersamamu. Kesetiaanku. Tulus untukmu. Hingga akhir waktu. Kaulah cintaku. 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 Kita tidak bisa merencanakan hidup kita mau seperti apa. Banyak kejutan-kejutan dalam kehidupan kita yang di akhir baru kita tau bahwa itu adalah salah satu skenario yang harus kita jalani. Tapi masalahnya bagaimana kita menjalaninya dan apa yang harus kita lakukan setelah cobaan. Kok kita sebut cobaan. Cobaan itu kita lalui. Ya Hesti ya. Gak pernah terfikir kan. Lu berkarir dari kecil. Iya lah. Gua sampe jualan cireng. Nah kan kita pernah ngobrol juga sampe jual cireng. Ke sekolah bawa dagangan. Terus latihan nyanyi. Alhamdulillah rezekinya bagus. Masa harus hancur dari kasus seperti ini aja ya. Engga. Emang kurang lu tuh. Apaan lagi sih. Makanya. Sebel ya. Ya dari suami juga udah cukup. Ya itu dia makanya. Ngerasa benci sama diri sendiri ketika mengambil keputusan yang salah dengan pergi ke Lampung nekat. Kalau benci sih engga ya. Ya Hesti cuma bisa sabar, ikhlas. Ya mungkin kan ini udah musibah, udah terjadi juga gitu kan. Waktu ga bisa diulang gitu kan. Terus Hesti juga yaudahlah ini jadikan pelajaran ambil ikmahnya gitu. Suami kebayang. Maksudnya gua memposisikan sebagai suami lu ya. Seneng istri lagi hamil. Pacaran juga udah 2 tahun kan katanya ya. Menikah istri hamil 4 bulan. Minta izin tuh saing istri. Dengan hobinya bernyanyi. Dalam kondisi fisik sedang hamil. Dalam kondisi lagi cuti. Yang namanya hobinya pengen dijalani. Ada yang nawarin. Pergi. Dengan berat hati. Pasti. Suami mengizinkan. Untuk kebahagiaan istri. Dan pasti. Untuk jabang bayi. Iya. Tiba-tiba. Ada kabar lu gitu. Iya. Sedih. Pas ketemu suami gimana? Pas ketemu suami. Suami cuman. Enggak dia. Enggak marah. Cuman dia. Sedih aja. Kok. Kok kamu bisa seperti ini gitu kan. Terus aku jelasin semuanya. Katanya. Ya udahlah papa udah ngerti kok. Papa udah ngerti semuanya. Dan. Udah lah ini jadiin pelajaran. Dan gak ada lagi job-job lah. Job-job lagi. Kata suamiku seperti itu. Ini terakhir. Gak boleh ada nyanyi-nyanyi lagi. Nurut sama suami. Kayak gitu. Minta maaf saat itu. Minta maaf saat itu juga. Karena. Memang suami kan. Sempet. Sempet apa ya. Sempet. Ngelarang Esti untuk pergi. Sebetulnya. Sebetulnya. Dan lu juga. Sebetulnya pas pergi perasaan juga kan. Gak ngasih kan. Iya. Cuman. Akunya. Ngeyel gitu. Gak apa-apa. Buat tampahan aja. Gimana kayak gitu kan. Terus kata suami. Ya udah lah. Suami tuh paling gak bisa. Nolak. Kalau istrinya udah minta. Saking sayangnya. Saking sayangnya. Ternyata salah ya. Iya. Suami. Orang tua. Orang tua. Apalagi aku kepikiran orang tua. Orang tua. Sampai. Mama. Itu kan. Nelfon ke kakak. Katanya. Mama nangis. Nangis mulu. Katanya. Gak tega liat Esti di. Apa namanya. Ditarik-tarik kayak gitu. Aduh ma. Aku bilang. Pas. Aku di kantor polisi pun. Di kantor polisi. Langsung nelfon mama. Aku pinjem handphone. Aku. Ketemu pengacaraku. Dikasih handphone. Aku nelfon mama. Langsung. Ma. Aku bilang disini. Aku baik-baik aja kok. Aku bilang kayak gitu. Karena pemberitaan sudah tersebar. Pasti lebih dulu tau ya. Terus. Ya mama. Mama sedih gitu. Ya Allah. Anak. Anak gue gitu. Kenapa bisa. Bisa kayak gini gitu kan. Dan. Orang tua gak ada marah. Gak ada benci gitu. Malah mereka men-support. Ya lah. Ya lah. Apapun. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Kemarin aja aku sempet. Aku sempet gak mau. Nemuin media. Aku sempet down. Aku gak mau nemuin siapa-siapa. Dan akhirnya. Mama. Nelfon. Katanya. Kamu harus kuat dong. Masa. Mama aja bisa kuat. Katanya gitu. Walaupun. Pasti. Mama kuat. Depan Hesti ya. Ketika mama sendiri. Pasti mama juga terpukul. Dan. Berkoyak hatinya ya. Iya. Mana ada yang mau sih anak. Cantik. Iya. Masih gak kayak gini ya. Mama juga. Apa ya. Suka denger. Omongan tetangga. Gitu kan. Omongan tetangga gak ngenakin. Mama sampe. Oh. Apa ya. Mau marah-marah sama tetangga. Percuma. Mama biarin aja. Aku bilang kayak gitu. Sedih sih. Aduh. Tidak apa-apa. Yang sudah terjadi ya udahlah ya. Hanya tercoreng. Yang sekarang tinggal dijalani saja. Proses. Hukumnya seperti apa. Terus sebagai saksi korban. Saksi korban ya. Ya mudah-mudahan ya itu. Apa senyak lu yang kena. Lu jadi contoh. Mudah-mudahan ya. Tanda kutip lu mengorbankan diri. Supaya. Banyak orang tidak melakukan seperti itu. Ya. Minta maaf apa aja ke suami. Sama mama juga. Ke suami. Esi sih belum sempet minta maaf lu sama orang tua. Esi ke suami dulu. Mikirin suami. Kata suami. Udah kamu pulang aja. Yang penting aku baik-baik aja disana. Katanya gitu. Ya. Terus kata mama. Mama bilang. Sama bapak bilang juga. Bapak. Mama cuma pengen tau kabar kamu disana. Baik-baik aja kan. Baik-baik aja. Aku bilang gitu. Ya Allah. Walaupun itu di kantor polisi ya. Sedih gitu. Ya Allah. Kok bisa kayak gini gitu. Coba ngomong ke kamera. Mama lagi nonton kayaknya. Ngomong minta maaf lagi. Manggilnya apa? Mama. 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 Esi minta maaf ya ma. Atas kejadian ini. Esi. Esi benar-benar. Aduh. Aku gak bisa ngomong lagi. Enggak. Enggak mau sih juga kayak gini ya. Minta doanya mama-mama. Enggak terjadi apa-apa lagi. Ya sih mungkin minta doa dari mama. Eh mamanya ada disini. Ayah. Ayah. Emang kebangkuali. Fakumur 16-13 001-13 002-13 00-13 002-13 001-16 002- sca rocks berich 002-11 002 002-12 002-17 00the10 Sen Titan. Bapak, Ibu, ikut sendi dengan kejadian ini. Hesti kaget, Mama, Bapak juga pasti kaget banget ya, kita pun temen-temennya juga ikut kaget, berat banget ya, saya yakin buat Mama, Hesti, sama segalanya, buat Bapak juga, apapun yang terjadi tetap akan dampingi ya, kadang yang gak kuat itu omongan orang ya, Maya. Tetangga gimana, Mama, pada ngomongin? Ya kalau masalah tetangga ya biasa lah, kalau ada isu-isu gini pasti, udah tau ya Pak yang risiko dia sebagai suara yang tertentu. Kita tuh pernah ngobrol ya, sebelumnya beberapa bulan yang lalu ya, betapa perjuangan berat sekali. Perjuangan berat sekali sampai pernah dibahas ke Hesti jualan cireng. Iya, emang dulu. Pergi sekolah bawa cireng. Alhamdulillah dibukakan pintu rejeki, sebetulnya buat membahagiakan Hesti sendiri, ibu bapak juga ya, eh kesandung kayak gini. Bapak juga gak nyangka gitu kan, bisa ada permasalahan kayak gini. Kita doain mudah-mudahan Hesti kuat menjalankan ini semua ya, dan di balik semua mudah-mudahan ada hikmahnya. Sebentar, apa om? Bawain, tolongin ayo, bawa airnya deh yuk. Nah, nih ada nasi, ada nasi, ada garam, ada penyedap rasa, ada air putih anget. Pasti tau ya? Benar gak katanya dulu tuh pas lagi, kan hidup mat, baik turun ya, pas lagi susah-susahnya banget katanya. Makan itu cuma bisa pakai nasi, digaremin, kasih penyedap rasa, dikasih air. Biar seperti makan dengan sayur yang kuahnya saja gitu. Betul ibu bapak? Betul. Saya susah itu saat itu ya. Apapun kondisinya harus disyukuri ya. Kondisi makan dengan garam dan penyedap rasa. Ataupun makan dengan makanan-makanan mewah, yang penting disyukuri. Kejadian pun seperti itu. Ketika aman, tentram, senang, maupun dalam kesusahan, disyukuri, diambil pelajarannya itu ya. Iya betul. Estima ada bager dah. Bager julitan white sama mata. Betul. Bager. Kadang terlalu polos. Belah-beloh. Ini ada emang polos. Nah digunain. Masih polos. Ya udah, apalagi mau punya cucu ya. Dan ternyata sebetulnya udah tau juga ya udah 2 tahun pacaran. Mudah-mudahan kandungannya mana-mana aja ya. Sehat-sehat ibu sama bayinya ya. Udah dari masa 1 bulan sampai 2 bulan dia udah cerita. Iya lah. Cawan cucu. Sokat itu. Kita akan ngobrol dengan mereka sesaat lagi ya. Dan gimana-mana. Tetap diada-ada aja. Menangislah bila harus menangis. Karena gimana semuanya. Cik. Ada ga ada, tetep apa aja ada. Ada ga ada, tetep apa aja ada. Amah. Arya Etta sahak. Udah kak Bi. Dan lu mah suka nimbang gue sendiri. Lain hari. Ya mas kok mancing-mancing. Oh anak. Tidak nomor 2. Oh putra kan. Jadi anaknya dari kakak nomor 2. Ini jadi ponakan. Penakan. Jadi ini tuh insya Allah lusur langsar. Cucu Kasabarha? Keempat. Keempat? Ya. Oh gitu. Banyak yang ngomong katanya ini tuh kenapa ditutup-tutupi. Tadi ada wawancara mamah juga. Tidak tahu. Padahal itu emang sengaja. Supaya tidak diketahui. Emang udah kesepakatan dengan suaminya ya. Sepakatan semua. Iya. Udah ada kesepakatan dari suaminya Esti. Gitu dari Esti sendiri kan. Gitu. Gitu. Peningkahlannya semuanya disaksikan oleh keluarga dan lain-lain ya. Iya. Keluarga udah tahu semua. Laginya pakai disemunyi-semunyi disumput-sumput. Tadinya kan kakaknya belum nikah. Gitu. Jadi takutnya suaminya Esti pengen nikah cepat-cepat. Sini direbut ke batur. Gitu. 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 Uutu melayang semuanya dong. Hei 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 hei. Sekejap. Sekejap. Hei ada-ada aja. Tetapi, tetapi. Kini semua tak menghilang, menghilang. Semua tak sirna. Hanya sekejap saja. Cinta sekejap membuatku bahagia. Sekejap saja. Hanya sekejap saja. Cinta sekejap membuatku memayang. Sekejap saja. Hanya sekejap saja. Cinta sekejap membuatku bahagia. Sekejap saja. Hanya sekejap saja. Cinta sekejap. Hanya sekejap saja. Terima kasih.